Mereka berdua ternyata pergi meninggalkan rumah. Karena undangannya udah disebar, mau gak mau kita harus tetap melangsungkan pernikahan. Tapi Panji tetap tidak mau. Ya dipaksa dong! Pernikahan anak-anak kita tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Enggak, aku gak bisa ngelakuin itu. Kamu kan sudah berjanji mau menolongku. Iya, tapi gak dengan cara membunuh kamu. Terima ini! Aku bersumpah, aku bukan pacarnya Yuyukangkang. Kenapa kamu tega banget ngomong seperti itu? Aku tak bisa ngomong. Aku tak bisa ngomong. Aku tak bisa ngomong. Terima kasih telah menonton! 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 Nama aku Panji Asmara Bangun, anaknya Jai Negara, dari Jenggala! Baiklah, aku akan segera kembali ke laut. Eh, tunggu dulu! Apalagi, aku kan sudah mengaku kalah padamu. Jangan pernah kau ulangi perbuatanmu ini. Kalau kau masih nekat, akan ku bunuh kau. Ya, aku mengerti. Aku tidak akan kembali ke darat lagi. Hei, tunggu dulu! Hei, tunggu dulu! Tama sekali kau dapat mengalahkan kepiting raksasa itu. Iya. Boleh kita kenalan? Boleh. Namaku Skar Taji. Aku Panji Asmara Bangun. Bagus ya, bagus. Kelihuran aja terus, kelihuran! Skar? Ibu? Kamu dari mana, saya? Jalan-jalan sama sih, Mbok. Iya, Mbok. Iya, iya, Andoro. Aduh, sayang. Kamu jangan jalan-jalan terus, dong. Kamu tahu nggak sih? Di luar itu banyak penjahat. Nanti kalau kamu kenapa-napa, gimana? Sayang, kata Ibu Paduka Sari itu benar lho. Kalau kamu nyakkeluyuran terus, terus nanti diculik. Semua isi rumah kan pasti akan panik, sayang. Tapi kan, aku punya teman sakti. Pasti dia bisa menolongku. Teman sakti? Aduh. Hah? Teman sakti? Kamu punya teman sakti, sayang. Siapa sih teman saktinya? Mbok mana? Mbok. Iya, Andoro. Sayang. Nah, si Mbok ini. Pasti si Mbok bisa menolongku. Iya kan, Mbok? Iya, Non. Iya, Mbok. Iya, Andoro. Kamu ini, sayang. Bisa aja deh. Diajakin ngomong serius, kok malah bercanda. Pasar anakmu bandel. Ibu, Ibu. Ibu. Panji. Kamu dari mana aja? Hah? Kamu kok bawa amis sih? Dari mana kamu? Aku habis bermain-main dengan kepiting, Bu. Hah? Main-main kepiting? Iya. Ayo masuk. Kamu ada-ada aja sih mainnya sama kepiting. Yaudah, sekarang kamu mandi ya. Ayah, anda mana? Ayah, kamu ke rumah Burada. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Ya? Sebelum wafat, Prabu Erlangga berpesan supaya kerajaan kediri dibagi dua. Kediri dipegang oleh Jayang Rana, sedangkan jenggala dipegang olehmu, Jayang Negara. Supaya kerajaan Kahuripan tidak hancur, Prabu Erlangga juga berpesan lagi agar kediri dan jenggala disatukan lewat suatu pernikahan. Maaf, maksud itu apa? Anak kalian harus ada yang menjadi suami istri. Saya mempunyai dua anak perempuan. Yaitu Skartaji dan Intansari. Salah satu dari mereka boleh dijodohkan dengan anak mujae negara. Boleh. Tapi kalau bisa, pernikahan ini jangan ada keterpaksaan. Jadi, kedua anak kita bersedia dan ikhlas menjalaninya. Itu juga yang diajukan oleh Prabu Erlangga. Kedua anak kalian yang menikah nanti memang saling mencintai. Tidak ada unsur paksaan. Iya. Iya. Bapak, Pakci. Amin, dong. Amin, kumpunya. Ayo, dong, yang banyak. Ayo, Pakci. Amin, kapan. Ayo, Pakci. Ayo, lebih tinggi lagi. Iya, ayo, lebih tinggi lagi. Iya, ayo. Ayo, lebih tinggi lagi. Jatuh bawah. Ayah akan kedatangan tamu. Kamu yang bernama Jaya Negara. Ayah berharap kalian berdua bisa menjaga sikap kepada mereka. Dan berilah kesan-kesan yang baik. Terutama kepada anak laki-lakinya. Mengerti? Baik, ayah. Iya, ayah. Apalagi sekar. Kelihatannya dia tuh sering banget yang namanya main sama orang. yang gak jelas itu. Morak. Pantesan aja sikapnya jadi liar. Dinda. Aku yakin kok. Sekar bisa diandalkan. Iya kan, Sekar? Iya, Bu. Aku janji aku akan bersikap sopan. Ayo, Intan sayang. Kamu harus berdandan yang cantik sekali. Kamu harus buat si panji tertarik sama kamu. Terpikat sama kecantikan kamu. Iya, Ma. Aku akan tiket si panji itu. Wow. Sekarang, Mama bantu aku untuk menyiapkan diri. Oke, sayang. Pasti, pasti. Sekarang, kamu ganti baju dulu yang paling bagus yang kamu punya. Oke, sayang? Oke, Ma. Anak Mama. Aku dandan biasa aja ah. Gak usah cantik-cantik. Aku kan bukan mau bikin orang terkesan sama aku. Yang penting aku kan sopan. Non. Den panji. Panji. Iya. Panji, kenapa, Bi? Anu, den panji. Bibi, sini, sini, sini. Bibi ngomong sama aku, jangan bikin aku cemas. Den panji. Ya apa, kenapa, panji? Ngomong. Sekar. Ya Allah, sayang. Tamunya sudah datang. Kamunya kok belum siap gini? Udah, kok. Ngapain aja kamu? Ayo, Bibi, bantu. Sini, duduk. Duduk. Coba, Ibu, lihat. Mana, Ibu, lihat. Lipstriknya kurang. Udah. Udah, Bu. Sini, Ibu yang tambahin atau kamu yang tambahin? Selamat datang di rumahku. Ayo, jangkau. Silahkan, silahkan. Perkenalkan kedua istriku. Dia itu, Wulan Sari dan Paduka Sari. Hai. Dan kedua putriku, Intan Sari dan Skartaci. Wah, luar biasa. Kedua putrimu cantik sekali. Kenalkan istriku, Pusparate, dan puteraku, Panji Asmara. Hai. Ayo, beri salam. Ayo, ikan. Halo, Panji. Apa kabar? Baik. Hai. Apa kabar? Baik. Ngomong-ngomong, putranya ganteng, ya? Sudah punya calon belum? Sudah punya belum, Panji? Lagi mau cari yang pas. Bagus lah kalau begitu. Bagus. Ayo, silahkan. Iya, iya. Ayo. Mari, mari. Ayo. Oh iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke rumah kami. Memang sudah seharusnya begitu. Kita harus menjalin satu persaudaraan. Dan kalau bisa, persaudaraan dalam ikatan pernikahan. Bukan begitu, Panji. Panji, kamu kenapa? Iya, iya. Kenapa? Kenapa tersenyum sendiri? Kamu kenapa, Skartanya? Kok ketawa-ketawa sendiri? Enggak, gak apa-apa ya. Maaf, gak sengaja. Aku merasa ada yang jangka. Begini, ayah. Om. Sebetulnya saya dan Skart itu sudah lama saling mengenal. Apa? Iya, kami teman bermain sejak kecil. Bukan begitu, Skart. Iya. Dia yang nolong aku dari amukan ke piting raksasa. Panji, Panji. Jadi, ini yang kamu maksud pacar kecilmu itu? Iya. Iya. Dan Panji adalah laki-laki idolamu. Iya, kan? Ayah, dari mana tau itu? Siapa lagi kalau bukan? Ibu. Sudahlah, Sekar. Kamu gak usah malu-malu. Aku saja. Ayah, tunggu apa lagi? Sekarang juga lamarkan Skartaji untuk menjadi istriku. Panji, Panji. Rupanya kamu itu sudah gak sabar untuk melamar Skartaji, ya? Eh? Mm. Mersi. 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 Terima kasih. 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 Kayaknya tiap hari cuma makan, tidur, bangun. Udah bosan ibu ngasih tahunya. Nama kamu siapa? Nama saya Sekar. Dan ini teman saya, Mbok Surti. Iya. Nama kamu bagus. Tapi ibu kurang suka. Boleh ibu ganti ya? Gimana kalau ibu ganti kelenting kuning? Yaudah, gak apa-apa. Terserah ibu aja. Yaudah, kita sekarang ke belakang ya. Ayo. Aduh, Mbok. Mbok banget nih. Ih, jorok banget sih. Gak pernah dibersihkan kali. Yaudah, kamu beresin kamarnya. Biar aku yang cuci sarung bantal dan sarung gulingnya ya. Iya, Mbok. Anak ibu udah pada bangun. Eh, ibu. Ibu. Ibu, makanannya enak banget. Apalagi ayamnya. Enak banget. Mantap. Aku udah nambah empat kali. Aku tiga kali, bu. Enggak, enggak. Stop, 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 stop. Mulai sekarang, kalian gak boleh makan banyak-banyak. Emangnya kenapa? Kalian harus diet, supaya langsing, supaya gak gemuk. Karena, ibu akan memperkenalkan kalian berdua. Sama pemuda tampan, anak angkatnya ibu Randa. Siapa namanya, bu? Namanya Ande-Ande Lumut. Hah? Dia itu tampan sekali. Kulitnya bersih. Ibu yakin? Dia pasti orang kaya. Yang lagi nyaman jadi rakyat biasa. Orang kaya. Orang kaya? Kenapa ibu gak suruh dia untuk ngelamar aku langsung aja? Enak aja. Aku juga dong, bu. Enggak, saya gak bisa. Saya ingin kalian tuh banyak. Kalian harus berusaha sendiri untuk merebut hati dia. Orang kaya yang lagi nyaman jadi orang biasa. Apa itu Panji? Enggak mungkin. Dalam hatiku, hanyalah kamu. Dalam mimpiku, hanyalah kamu. Dalam hatiku, hanyalah kamu. Dalam mimpiku, hanyalah kamu. Tujuan hati, kau yang ku cinta. Dalam hatiku, hanyalah kamu. Dalam mimpiku, hanyalah kamu. Tujuan hati, kau yang ku cinta. Hati bertanya, siapa dirimu. Dalam hatiku, hanyalah kamu. Dalam mimpiku, hanyalah kamu. Datanglah kasih, walau sekejap. Pengobat rindu, mengobat rindu, tak tertahan. Mengapa kita, harus bercinta. Dalam khayalan, oh semata. Dalam hatiku, dalam hatiku. Hanyalah kamu, hanyalah kamu. Datanglah kasih, walau hanya sekejap. Pengobat rindu, yang tidak tertahan. Kenapa keluarga kita bisa seperti ini, Kanda? Dinda, Paduka Sari, dan Intan Sari kabur dari rumah karena takut dihukum. Eh, sekarang sekarang saja ikut-ikutan kabur. Rencana pernikahan yang sudah kita susun dengan matang, gagal berantakan. Sekarang kedua mempelainya hilang begitu saja. Sudahlah, Dinda. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Mungkin memang sudah harus terjadi. Apa yang diterima oleh Panji dan Sekar Taji. Yaitu, perhatikan dulu sebelum menikah. Mudah-mudahan saja ucapan Kanda itu benar. Aku yakin benar. Oleh karena itu, kita bersabar saja. Kita berdoa mudah-mudahan mereka dipertemukan kembali. Mudah-mudahan saja ucapan Kanda itu benar, ya? Aku yakin benar. Oleh karena itu, kita bersabar saja. Iya kan, Dinda? Kamu nggak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Iya, nih. Badan aku pugal-pugal banget. Capek. Yaudah, nggak usah diteruskan. Mbok, nggak tega melihat kamu melakukan pekerjaan seberat ini. Mbok, yang banyak kerja itu, Mbok. Bukan aku. Aku tadi cuma setrika, nyapu, sama beresin kamar. Itu sudah termasuk pekerjaan berat. Kalau dipaksakan, kamu bisa sakit. Ya, ya mudah-mudahan aja, nggak, Mbok. Sudah, ayo, istirahat. Den, ibu Randa yang mencarikan jodoh buat Aden. Terus bagaimana dengan non-sekar, Den? Tetap saja cocok atau tidaknya aku yang menentukan. Siapa tahu di antara wanita yang disodorkan ibu Randa itu ada sekartaji. Tapi dipikir-pikir, kemana menghilanginya non-sekar dan ibunya, Den? Aku yakin. Ada yang menyembunyikan mereka dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena sangat tidak mungkin sekartaji menolak menikah dengan aku. Nah, aku juga berpikir kayak gitu, Den. Bener itu, Den. Makanya, aku menerima tawaran ibu Randa. Hmm, yaudah. Mudah-mudahan pikiran Aden kali ini benar. Kita berdoa aja, Den. Iya. Ayo, Den, ah. Tidur, ah. Hmm? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Dia kan ada kuning Bukuti tolong ngayainin ya Makan, makan, makan yang banyak Bu, saya boleh ikut nemuin Ande-Ande Lumut Apa? Kamu mau bertemu sama Ande-Ande Lumut? Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pergi. Ayo sana. Pergilah. Ayo. Kita pergi sekarang. Ayo. Ayo. Ibu. Ibu. Bu. Ini bu, pancengnya udah bersih. Wah. Bersih banget. Sampai kayak baru. Ini kamu bersihin sendiri? Iya, saya bersihin sendiri. Gimana? Sekarang saya sudah boleh ketemu sama ande-ande lumut, kan? Oh, iya. Pasti aja boleh. Tapi, merah sama biru kan udah pergi. Gimana? Tunggu mereka pulang dulu? Nanti baru kamu ke sana, ya? Tapi, ibu. Nanti saya nggak punya kesempatan lagi, dong. Bisa, bisa. Percaya deh sama ibu. Ini. Ibu mau ke depan dulu. Ya ampun, biru. Akhirnya kita sampai di sini, Jusi. Tapi sebaiknya kita dandan dulu, dong. Maaf ya. Kamu belum bisa diterima. Nah, ibu doakan, mudah-mudahan kamu bisa dapatkan laki-laki yang lebih ganteng dari ande-ande lumut. Iya, bu. Nggak apa-apa. Aku permisi dulu, bu. Iya. Tante Landa. Kalian pasti. Aku klenteng merah. Dan aku seklenteng biru. Kami juga ingin ikut melamar ande-ande lumut. Boleh, boleh. Pasti di antara kalian ada yang terpilih. Kalian cantik-cantik. Dan lihat, busana kalian juga bagus-bagus. Tapi, siapa di antara kalian yang mau duluan ketemu ande-ande lumut? Saya duluan. Saya duluan, Tante. Jadi, kalau begitu, kamu di sini dulu, ya. Ayo, Tante-antar. Aku doakan, si klenteng merah tidak berhasil. Biar aku yang menjadi istri si ande-ande lumut. Ande-ande lumut? Ah, aku, klenteng merah. Aku siap menjadi calon istri kamu. Ande-ande lumut. Keluarlah. Ada putri yang ingin melamarmu. Rupanya sangat cantik sekali. Namanya klenteng merah. Bu, ibu, aku tidak mau. Aku tidak berniat menikahinya. Putri itu, kasihnya Yuyukangkang. Baunya saja amis. Seperti Yuyukangkang. Eh, perempuan macam apa sih yang kamu cari? Masa aku dan dan secantik ini masih kamu bilang aku kurang cantik? Maaf. Sepertinya ande-ande lumut menolakmu. Katanya, kamu punya pacar namanya Yuyukangkang. Yuyukangkang? Eh, iya. Setahuku, Iy adalah kupiting reksasa. Nah, ya pasti kamu tidak berhasil, kan? Sekarang giliran aku. Ayah, Tante. Aku sudah tidak sabar lagi, Nih. Hehehe. Hehehe. Iyih. Semuang amat sih, si Biru. Dasar kepiting kurang ajar. Gara-gara kamu, aku jadi tidak diterima sama si ande. Si Biru pasti juga tidak bakal diterima. Ayah, Tante. Iya. Aduh, sabar. Aduh, aku tidak sabar, Nih. Hehehe. Nah, sudah mudahan. Dia mau, ya? Iya. Hehehe. Eh, sini. Ande, ande lumut. Keluarlah. Ada putri yang mau melamarmu. Rupanya sangat cantik sekali. Namanya adalah kelenting biru. Bu, ibu, ibu, aku tidak mau. Aku tidak berlihat untuk menikah dengannya. Putri itu, kekasihnya Yuyukangkang. Apa kamu bilang? Dan bawa misnya sama seperti kelenting merah. Aku jadi ingin muntah. Maaf, kamu ditolak juga. Sialah. Merah. Ayo kita pulang. Kebuk banget, ya. Nyari gadis yang seperti apa, sih? Ya susah lah. Kita orang-orang kota. Apa? Jadi kalian ditolak mentah-mentah sama Ande-Ande lumut? Iya, Bu. Masa kata si Ande? Kita pacaran sama Yuyukangkang. Siapa dia? Kepiting raksasa, Bu. Dan kata Ande-Ande, bawa kita amis seperti kepiting itu. Itu kan fitnah. Kalau emang dia nolak, ya nolak aja. Enggak usah pakai fitnah-fitnah segala. Itu bukan fitnah, Bu. Apa? Iya, saat pergi ke rumah ibu Randa tadi, kami bertemu kepiting raksasa itu. dan membiarkan pipi kami dicium olehnya. Waduh, ampun. Kalian ini... Udah tahu mau ketemu Ande-Ande lumut, bukannya hati-hati. Ngapain kalian musuh pacaran dulu sama Yuyukangkang? Ibu, kami tuh nggak pacaran sama Yuyukangkang. Ya, tapi gara-gara terpaksa. Ya, kami mau aja dicium. Iya, Bu. Daripada kami dibunuh, lebih baik kami dicium. Iya, tapi lihat akibatnya. Kalian nggak bisa dapetin Ande-Ande lumut. Bu, berarti sekarang giliran saya ketemu Ande-Ande lumut Aduh, Non, seharusnya Non jangan mau dipermalukan. Hah, tapi nggak apa-apa. Aku nggak keberatan, Kobi. Iya, tapi Non sudah dipermalukan. Lebih baik sekarang kita ke sungai. Cuci dulu seluruh tubuhnya, ya. Aduh, Mo. Udah nggak ada waktu lagi. Aku pengen cepat-cepat nemuin rumah ibu Randa. Aku pengen tahu apa benar Panji Asmara bangun yang nyamar jadi Ande-Ande lumut. Ya, udah. Apa benar ini jalan menuju rumah ibu Randa? Kata klenting merah sih gitu, Mo. Kita harus melewatin jalan ini. Ah, dia pasti bohong. Apa itu, Non? Itu kepiting raksasa. Aduh, gimana nih? Aduh, Gusti. Udah, Mo. Tenang aja. Dia nggak bakal makan kita kok. Hmm, bau apa ini? Ini bau tubuhku. Kamu nggak suka? Tidak. Aku hanya suka pada gadis yang bersih dan wangi. Tidak kotor dan jorok sepertimu. Seluruh tubuhmu penuh lumpur. Aku tidak tahan. Eh, tunggu. Jangan pergi dulu. Apalagi, aku tidak mau berurusan denganmu. Aku boleh minta tolong. Apa yang bisa kubantu? Tolong seberangkan kami ke sana. Nanti aku kasih imbalan. Baiklah. Kalau begitu, kalian naik ke tubuhku. Ayo, Mbak. Enggak. Ah, takut ah. Enggak, ayo. Enggak. I-i-i-i-i-i. Aku tidak butuh himbalan kalian Tugasku sudah selesai Eh tunggu Ada apa lagi? Terima ini Selamat terlahir kembali Bapak Kamajaya Iya kamu yang menolongku dan kamu tahu namaku Iya tapi itu berdasarkan petunjuk Ibu Sri Rati Kamu juga kenal dengan istriku Dia itu sahabat aku dari kecil Dan sekarang dia lagi nunggu Bapak di tepi kali Aku akan segera menemuinya Terima kasih atas pertolonganmu Iya sama-sama Permisi Ayo Mbak Permisi Iya Maaf Bu Saya mau ketemu sama Andi-Andi Lemut Apa? Enggak Aku gak mengizinkan anakku ketemu sama kamu Kamu Kotor Mau Lebih baik sekarang kamu pergi aja Lagi pula Andi-Andi Lemut gak mau ketemu orang seperti kamu Loh Ibu belum tahu jawabannya Kok udah ngambil kesimpulan gitu aja sih Itu gak baik Bu Bukan urusan kamu Yaudah ya udah gak apa-apa Tapi Saya bakalan tetap nunggu Andi disini Sampai dia keluar Dan dia tahu siapa sebenarnya ibu angkatnya itu Yaudah boleh deh Ayo masuk Ketemu Andi Lemut Ayo Mbak Sini Andi-Andi Lemut Keluarlah Ada putri yang memelamarmu Rupanya Jelek sekali Namanya Kelinting Kuning Ibu Ibu Aku tidak mau Aku tidak berniat untuk menikah dengannya Putri itu kekasihnya Yuyukangkang Aku bersumpah Aku bukan kekasihnya Yuyukangkang Kenapa kamu tega banget ngomong seperti itu Ibu 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 Sekarang aku mau Aku mau menikahinya Dan putri jelek ini Yang aku mau Panji Sekarang Prasanta Iya Dem Cepat siapkan air kembang Ah Iya ya Sekarang Sekarang kita bersihkan dulu tubuh kamu ya Ini dia sekartanya yang saya kenal Jadi kalian ini calon pasangan suami istri yang terpisah Iya Dan sekarang mereka sudah bersatu lagi Mudah-mudahan untuk selamanya Iya Sekarang Sekarang kita pulang ke kediri Supaya bisa langsung dinikahkan Iya Hari rasa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.